Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh selamat siang kawan-kawan semuanya ini karena siang-siang ya saya nge-vlognya siang-siang ya eh buat kawan-kawan semuanya jumpa lagi bersama saya masih di channel mjr tracing tunit channel yang membahas putaran perbaikan sepeda motor tune up dan berap sepeda motor Oke sahabat racing mana semuanya kebetulan di depan saya ini ada bahan saya lagi setting-setting saya lagi riset-riset kemudian eh kebetulan ada yang bertanya jadi pertanyaannya seperti ini teman-teman ada yang masuk ya ada yang masuk bertanya kepada saya jadi pertanyaan seperti ini eh Bang apakah kalau membubut nokon as perklep harus diganti nah seperti itu itu pertanyaannya ya itu pertanyaan sangat bagus sekali kalau menurut saya nah kalau buat yang belum paham tuh ya itu pertanyaan yang bagus kenapa saya bilang itu pertanyaan bagus ya karena memang kalau misalkan eh belum paham ya mending ditanyakan saja itu itu ya jadi seperti ini teman-teman jadi eh untuk perklep untuk perklep ini ya mau diganti atau tidaknya itu tergantung dari beberapa faktor yang pertama kalau kita memapas nokon as kita harus lihat dulu kita memapasnya berapa mili kemudian lipnya lipnya kita mau rubah berapa mili lipnya kita jadikan berapa mili yang disebut lip itu adalah tinggi angkatan total klep ya jadi kenapa saya bilang harus mengukur itu karena kalau kita tidak mengetahui lipnya ini berapa kita tidak akan tahu harus diganti atau enggak ini perklep seperti itu kawan-kawan ya Nah jadi kalau misalkan pembubutan dari nokon asetandar kalau misalkan nokon asetandar misal ya misal kita ambil diameter pinggang misalkan ini contoh ya diameter pinggangnya misalkan 20 mili ini contohnya kemudian kita bubut diameter pinggangnya menjadi 19 berarti kita ambil 0,5 kiri 0,5 kanan pokoknya diameter pinggangnya menjadi 19 mili saja ya otomatis turun 1 mili kan nah kalau misalkan turun 1 mili otomatis itu lipnya akan naik nah itu lipnya akan naik tapi biasanya kalau pemapasan di bawah kisaran 1 mili perklep tidak tidak harus ganti tidak usah ganti tapi juga kenapa tapi juga apabila pistonnya atau kompresinya masih dalam tahap mumpuni atau standar di bawah di bawah 11 lah di bawah 20 ya kisaran 10 ke bawah karena kenapa saya bilang kompresi juga karena kalau misalkan meskipun kita memapasnya sedikit 1 mili doang tetapi kalau pistonnya sudah kita kasih high kompresi ya otomatis perklepnya pun harus ganti karena kalau tidak diganti jadi nanti akan floating kalau disebutnya kalau di Sunda mengagerewek gitu teman-teman jadi motornya nanti ngagerewek pas digasnya tuh neng segerik neng segerik seperti itu kawan-kawan ya jadi itu jadi kenapa kita harus mengetahui dari beberapa faktor apabila mau mengganti perklep tadi kan yang pertama kita harus mengetahui dulu nokon asnya ini bubutnya berapa mili terus yang kedua kita harus mengetahui dulu kompresinya mau kita kasih berapa padat apa enggak kompresinya seperti itu teman-teman ya Nah terus yang ketiga eh kita harus mengetahui panjang dari klep apabila klepnya standar kemudian eh ini pinggangnya misalkan pinggang dari rokon asnya kecil kita bikin kecil ya otomatis ini harus ganti harus ganti ya terus apabila perklepnya apabila maksudnya apabila klepnya diganti sama teman-teman semuanya kalau misalkan motorbor up ya terus piece klepnya ke teman-teman ganti nah kita harus tahu panjang klepnya itu berapa panjang batang klepnya yang nongo di belakang itu yang nongo di head ini nah yang nongo kesini nih berapa mili panjangnya jangkung jangkungnya lagi tingginya nah nanti kalau misalkan eh nggak kita ketahui nanti bisa pereklepnya bisa kepanjangan atau kependekan malah menggantung itu ya salah menggantung di bawah atau kepanjangan malah terlalu nongol yang akhirnya ya nanti pas kita pakai gunakan puternokan asnya masak pereklepnya terlalu atau keburu rapat nah terus lagi eh eh yang diomongin keburu rapat ya barusan nah jadi keburu rapat itu juga dari dari nokenas ini juga bentuk dari bentuk nokenas juga apabila lipnya tinggi pernya nanti keburu rapat kalau nggak diganti nah jadi tetap jadi pokoknya pokoknya eh teman-teman yang bertanya tuh jadi kini ya kasih kesimpulan sama saya nih seperti ini apabila teman-teman dalam keadaan motornya masih kisaran CC nya masih kesekitaran standaran bisa dibilang standar korek lah terus nokenasnya dipapasnya masih kisaran satu mili ke bawah saya pastikan bisa pakai perklep standar dalam artian motornya masih standar korek terus yang kedua apabila motornya sudah menaikkan kompresi piston ganti terus papas nokenasnya ekstrim di atas satu mili papasannya saya pastikan itu harus ganti perklepnya karena saya takutkan nanti lipnya tinggi lipnya tinggi terus malah perklepnya nanti tidak bisa digunakan keburu rapat nanti akhirnya klepnya yang akan putus kejamret ya terus perklepnya juga biasanya ramuk putus seperti itu teman-teman ya jadi buat teman-teman tadi yang bertanya apakah kalau misalkan membubut nokenas perklepnya itu harus ganti ya itulah jawaban dari saya sepintas ya karena memang sebenarnya sih kalau misalkan kawan mau merubah satu pat di satu motor ya yang lain pat pendukung dari nokenas tersebut harus ganti juga harus di repair juga sebetulnya karena ya memang kalau misalkan hasilnya mau maksimal ya seperti itu kita harus berani berbuat yang berani bertanggung jawab kita harus kalau berani berubah ya harus berani merubah yang lain seperti itu ya jadi itu teman-teman teman-teman jawaban dari saya mudah-mudahan dapat bermanfaat atau dapat membantu teman yang bertanya tadi ya mudah-mudahan jawaban dari saya ini bisa dimengertilah mudah dipahami ya karena ya memang itu kapasitas saya kapasitas saya menjelaskannya seperti itu karena saya bukan ahli yang sangat ahli saya juga masih belajar juga ya mungkin kita berbagi saja lah Oke teman-teman semuanya kita cukupkan sekian untuk pembahasannya next video Insya Allah kita bikin lagi eh video-video ataupun jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk ke kolom komentar saya Oke terima kasih ya teman-teman semoga dapat bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gaskun